Intro Senin 19 Desember 2021, Bupati Haji Ahmadewami dan Wakil Bupati Madiun Haji Haribur Rianto didampingi Forkopimda Kabupaten dan Kota Madiun, Segda Tontrop Pahlawanto, anggota DPRD Kabupaten Madiun, asisten, dan Kepala OPDK Kabupaten Madiun memonitoring pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Serentak sekabupaten Madiun. Ada pun TPS yang dikunjungi Bupati dan Wakil Bupati Madiun ialah TPS 4 Desa Sumber Bening Kecamatan Balerjo, TPS 5 Desa Purwosari Kecamatan Wonasri, TPS 5 Dimong Kecamatan Madiun, TPS 1 Desa Ngelandu Kecamatan Wungu, TPS 2 Desa Bakur Kecamatan Sawahan, TPS 8 Desa Teguan Kecamatan Jiwan, dan TPS 7 Desa Gincangwitan Kecamatan Jiwan. Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami menuturkan, dari kunjungannya ke beberapa TPS memiliki hasil yang memuaskan. Partisipasi masyarakat dalam Pilkades juga tinggi, sudah mencapai 80 persen. Sarana dan prasarananya sudah sesuai. Bupati ingin pelaksanaan Pilkades tetap berorientasi pada protokol kesehatan, sehingga diharapkan usaha Pilkades Kabupaten Madiun akan menjadi level 1. Kita tadi sudah datang ke 1, 2, 3 TPS ini. Jadi yang pertama saya sampaikan berkait prokesnya. Jadi persiapan prokes itu memang sudah ada aturannya perledaran Menggakri 141 itu, yang mengatur, lupa, lupa. Pelaksanaan Pilkades ini, itu harus mengutamakan protokol kesehatan juga. Dari beberapa pantauan ini, insya Allah tetap berobes, ada. Dan di beberapa titik, ulangnya ada juga yang buka kereg vaksin. Api Pilkades, Pilkades ini capaian vaksinasi pasti naik. Partisipasi sampai hari ini disini lagi sudah 80 persen. Sarprasnya cukup, ada yang lokal wisdomnya juga ada. Tapi sahabat yang standar, itu langsung kita masukin dalam SCP-nya. Sementara Wakil Bupati Madiun Haji Hari Burianto menjelaskan, dalam peninjuan tiga titik yang dipantau berjalan lancar, kondusif, dan bisa dilaksanakan sesuai jadwal dan mentaati protokol kesehatan. Beliau berharap bagi keadaan terpilih, bisa memenuhi sesuai yang sudah disampaikan dalam visi misinya, bisa memenuhi harapan dari masyarakatnya, dan juga bisa membawa desanya lebih baik lagi. Alhamdulillah dari tiga titik yang kita bantau, ini adalah berjalan lancar, kondusif, bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tetap mentaati protokol kesehatan. Harapan kita sesuai dengan yang sudah disampaikan di visi misinya, kemudian juga bisa memenuhi harapan dari masyarakatnya, dan juga bisa membawa desanya lebih baik lagi. Dalam kegiatan pemutan suara pemilihan Kepala Desa kali ini, PMKP Maedir menyediakan grep vaksin tiap TPS bagi masyarakat yang belum vaksin. Terima kasih.